Hai semua, Assalamualaikum Kali ini aku mau bikin bola-bola daging bumbu bistik Ini rasanya enak banget, teksturnya kokoh Pas digigit itu lembut, anak-anak pasti suka ya Karena ini gak pedas Ini bisa teman-teman jadikan inspirasi menu masakan perdagingan saat idul adhan nanti ya Oke, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke cara membuatnya Untuk bahannya aku pakai 500 gram daging sapi yang udah aku potong kecil-kecil seperti ini Lalu setengah buah bawang bombay ukuran besar yang udah aku cincang Sekarang aku akan haluskan dagingnya menggunakan chopper Kita masukkan semuanya Nah hasilnya seperti ini ya Ini udah halus Sekarang aku pindahkan ke wadah Nah ini aku sisihkan dulu ya dagingnya Sekarang siapkan wajan atau teflon Lalu kita tumis bawang bombay yang udah kita cincang Tumis bawang bombaynya hingga harum dan berubah warna menjadi kecoklatan Nah seperti ini udah cukup Bawangnya juga udah harum Kita angkat Lalu campurkan ke dalam daging yang udah dihaluskan tadi Tambahkan 1 sendok teh garam 2 sendok teh gula pasir 2 siung bawang putih yang udah dihaluskan Lalu 4 sendok makan tepung roti 4 sendok makan tepung maizena Aduk hingga tercampur rata Menggunakan spatula yang agak kokoh Agar mudah untuk mencampurkannya Setelah tercampur rata seperti ini Sekarang aku masukkan 2 putih telur Aku kocok lepas dulu Aduk kembali hingga semuanya tercampur rata Nah ini udah tercampur rata Hasilnya seperti ini Siapkan wadah lain Kita akan bulatkan adonan dagingnya Disini aku gunakan sarung plastik ya Lalu oles aja dengan minyak goreng Biar nggak lengket Ambil secukupnya adonan Untuk besar kecilnya sesuai selera aja ya Nah seperti ini Dibulatkan gampang banget ya Kita bulatkan semua adonan dagingnya Sampai selesai Nah ini udah selesai semuanya Aku bulatkan Totalnya ada 29 piece Untuk jumlahnya tergantung besar kecil ukurannya ya Selanjutnya untuk bumbu bistiknya Disini aku pakai 10 siung bawang merah Nah bawang merahnya ini akan aku haluskan Tapi sebelum dihaluskan akan aku potong kecil-kecil dulu Supaya mudah halus Kemudian 5 siung bawang putih Nah ini bawang putihnya sama ya Aku potong-potong dulu seperti ini Nah kalau udah sekarang akan aku haluskan Menggunakan blender Boleh diulek ya Kalau teman-teman mau Tambahkan 1 sendok teh merica butiran Atau pakai yang bubuk juga boleh Lalu tambahkan sedikit minyak goreng Atau air juga bisa ya Nah ini akan aku haluskan dulu Nah hasilnya seperti ini Sekarang langsung aja kita tumis bumbu halusnya Nah ini aku nggak kasih minyak goreng dulu ya Karena tadi pas ngeblendernya udah pakai minyak Jadi nanti kalau kurang tinggal ditambahin aja Nah ini kita tumis bumbunya Hingga harum dan juga tanap Nah kalau minyaknya kurang Tinggal ditambah aja ya Seperti ini Aku tambahkan 1.4 sendok teh pala bubuk Nah ini kita campurkan Seperti ini Kita tumis lagi ya Hingga bumbunya itu harum dan juga tanap Nah ini bumbunya udah matang Harum dan juga tanap Sekarang kita tambahkan air Sebanyak 500-600 ml Tambahkan 1 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu sapi bubuk 1 sendok teh gula pasir 30 gram gula merah Lalu tambahkan 4 sendok makan saus tomat 1 sendok makan kecap asin 1 sendok makan kecap inggris Lalu 1 sendok makan saus teriyaki Tambahkan kecap manis Aku pakai 2 sendok makan dulu Kecap ABC Kalau udah aduk hingga tercampur rata Biarkan hingga airnya mendidih Nah kalau udah mendidih Seperti ini Masukkan bola dagingnya Pelan-pelan aja ya Biar gak hancur Ini gak perlu digoreng dulu Juga udah kokoh Tapi kalau teman-teman mau digoreng dulu Juga boleh Cukup sebentar aja ya Gorengnya Nah ini kita biarkan dulu aja Hingga bener-bener kokoh Nah ini bola dagingnya udah kokoh Airnya juga udah mendidih Bisa kita bolak-balik aja Seperti ini Biar matangnya merata Terus dimasak aja Hingga airnya menyusut Jangan lupa pakai apinya Yang sedeng aja ya Nah ini airnya udah mulai menyusut Kita aduk aja seperti ini Biar gak gosong ya Di bawahnya Aku tambahkan 2 sendok makan kecap bangau Untuk banyaknya kecap bisa disesuaikan aja Dengan selera masing-masing Nah ini kita aduk Hingga tercampur rata Nah ini udah cukup Bola dagingnya udah matang Rasanya juga udah enak Udah pas Aku matikan api kompornya Wow ini warnanya sangat cantik Sangat-sangat menggoda Langsung aja yuk kita pindahkan ke mangkok Untuk pelengkapnya Aku tambahkan sayuran rebus Seperti wortel dan buncis aja Seperti ini Dan ini bola dagingnya Siap disajikan Nah ini dia Bola daging bububi sticknya Udah selesai aku bikin Rasanya enak banget Teksturnya kokoh Tapi tetap empuk Dan juga lembut Pas digigit Dimakan pakai nasi yang hangat Dan sayuran rebus aja Udah nikmat banget ya Semoga teman-teman suka Sama video ini Semoga videonya bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe ya Buat teman-teman yang belum subscribe Makasih Selamat mencoba Insyaallah kita ketemu lagi Di next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye Sub indo by broth3rmax